Berbeda dengan cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, dan cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, cawapres nomor urut 2, Gibran Rakebuming Raka dinilai provokatif dalam debat keempat semalam. Gibran berulang kali berupaya memancing emosi Muhaimin maupun Mahfud. Menurut analis komunikasi politik dari Universitas Pajajaran, Kunto Adiwi Bowo, Gibran terkesan memprovokasi lawan debatnya secara emosional. Provokasi Gibran ke Muhaimin, misalnya, sadirinya menyinggung soal catatan yang dibawa oleh cawapres nomor urut 1 itu. Gibran juga sempat menyinggung botol plastik yang digunakan oleh Muhaimin yang Gibran kaitkan dengan isu pelastarian lingkungan. Namun, Kunto menyebut Muhaimin justru tak terpancing oleh provokasi Gibran saat debat dan justru menyerang balik. Hal itu terlihat saat Muhaimin menggunakan istilah catatan mahkamah konstitusi, mengungkit isu ijazah palsu, dan menyinggung kepemilikan lahan seluas 500 ribu hektare milik capres nomor urut 2, Prabowo Subianto. Kunto bahkan menilai penampilan debat Muhaimin jauh lebih baik dari sebelumnya, dan melampaui ekspektasi publik. Kunto menganggap Muhaimin terlihat menguasai materi debat keempat dan tak terpancing oleh Gibran. Sementara itu, Gibran juga berulang kali berupaya memprovokasi Mahfud. Wali kota Solo itu dinilai berlebihan ketika mencecar Mahfud soal greenflation. Menurut Kunto, tingkah Gibran saat itu dinilai tidak menghormati Mahfud sebagai lawan debat. Secara umum, Kunto menganggap Muhaimin dan Mahfud tak terpancing umpan yang dilemparkan Gibran dalam debat yang berlangsung pada Minggu 21 Januari 2024. Kunto pun menilai Muhaimin dan Mahfud tampil oke dalam debat keempat sementara Gibran sangat jauh di belakang. Terima kasih telah menonton!